Imamat pasal 4 ayat 1 sampai 35 Korban penghapus dosa Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai korban penghapus dosa ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan kehadapan Tuhan lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu tujuh kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus kemudian imam itu harus membubu sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mesbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbay hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan imam harus membakar semuanya di atas mesbah korban bakaran adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan petisnya dan isi perutnya dan kotorannya jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir ke tempat pembuangan abu dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan haruslah jemaah itu mempersembahkan sekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan dan lembu itu harus disembeli di hadapan Tuhan imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya tujuh kali di hadapan Tuhan di depan tapir kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mesbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mesbah beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama itulah korban penghapus dosa untuk jemaah jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan alahnya sehingga ia bersalah maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercelah lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelinya di tempat yang biasa orang menyembeli korban bakaran di hadapan Tuhan itulah korban penghapus dosa kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mesbah seperti juga lemak korban keselamatan dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya sehingga ia menerima pengampunan jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercelah lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembeli korban itu di tempat korban bakaran kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu lalu membupuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mesbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercelah lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelinya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembeli korban bakaran kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mesbah di atas segala korban api-apian Tuhan dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati